Intro Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Beberapa hari lalu, tim Flash Gadget berkecepatan buat nyobain inovasi baru dari Vivo Melalui seri prototipe terbaru mereka, Vivo APEC 2019 Jadi Vivo APEC 2019 ini sebenarnya adalah sebuah device prototipe Yang sejatinya dibuat khusus untuk show off inovasi terbaru yang berhasil dikembangkan oleh Vivo setiap tahunnya Kalau di tahun sebelumnya ada Vivo APEC 2018 dengan inovasi pop up camera dan in display fingerprint Yang kemudian teknologinya dirilis untuk flagship Vivo yaitu Vivo Next Maka di tahun 2019 ini gak kalah keren bro Yaitu smartphone pertama tanpa lubang sama sekali alias super unibody design Pasti banyak yang bingung speakernya gimana suaranya Makanya gak tanggung-tanggung Vivo juga kembangin teknologi speaker baru bernama Body Sound Casting Technology Yang menggunakan metode suara dengan rambatan suara melalui ketaran layar dan body Gak cuma itu aja, fitur in display fingerprintnya juga makin kokil Karena di generasi terbaru ini kita bisa unlock fingerprint di semua bagian layarnya Yang disebut Full Display Fingerprint Scanning Jadi jelas semakin efektif buat para penggunanya Disematkannya juga prosesor terbaru yang sudah support dengan teknologi 5G Yuk langsung kita cobain aja fitur-fitur keren ini satu persatu supaya kamu makin jelas Yang pertama kita overview dari sisi desain dan inovasi tanpa lubangnya Seperti yang bisa kita lihat bareng, bodinya bener-bener mulus dan licin Rounded dan ergonomis banget di genggaman tangan Dan seluruhnya diproduce menggunakan kaca, bikin penampilannya flawless banget Tombol-tombol di sisi layar menggunakan touch sense Semacam force feedback dari penempatan kapasitor Jadi gak pakai tombol biasa lagi Kalau ada yang khawatir urusan temperatur ini HP karena gak punya lubang ventilasi, gak perlu khawatir Karena Vivo juga kembangin teknologi pendingin baru dengan liquid coolingnya Yaitu berupa plat pendingin cair berukuran besar di bawah aluminium konduktivitas tinggi Dan heatsink multilayer grafit Suhu panas dikonversi menggunakan prinsip cairan penguapan Jadi ya tetap adem-adem aja meski gak ada lubang Terus untuk charging bisa melalui wireless charging maupun opsional kedua Yaitu konektor magnetik kayak gini Yang disebut Markport Fresh banget kan? Kedua kita bahas speakernya Karena gak lagi punya lubang speaker Maka semua suaranya sekarang pakai teknologi body suncasting Yang bisa menghadarkan suaranya melalui medium getaran pada layar depan maupun bodi belakangnya Keren abis Kalau ada yang raguin kualitasnya langsung aja deh kita testing seberapa gokil speaker tanpa lubangnya ini Nah testing terakhir yaitu urusan in display fingerprint barunya Check this out Kita bisa unlock layarnya dimanapun Bener-bener impressive Mantepnya lagi cepet banget dan bisa kenali pola 3D juga Gak ada lagi kegagalan-kegagalan konyol yang bakal nyusahin kita buat unlock device ini Menurut data yang kita testing dari sisi performa menggunakan prosesor terbaru Snapdragon 855 yang sudah support sama jaringan 5G So bisa dibilang ini adalah ponsel 5G pertamanya Vivo Tapi untuk urusan kamera kita gak bisa banyak komen karena belum ada spesifikasi resmenya dari Vivo Maybe next update kita bakal bahas lebih jauh mengenai inovasi apalagi yang bakal ada di kameranya So far itu tadi inovasi-inovasi baru dari Vivo Apex 2019 Kalau lihat dari pola yang sudah-sudah sih Inovasi-inovasi baru ini selanjutnya bakal bisa ketemui di flagship Vivo selanjutnya Vivo next 2 maybe Dan gak butuh waktu lama setelahnya Biasanya kita bisa nikmati kecanggihan fitur-fitur tadi di beberapa device mid-range yang lebih terjangkau And of the word, saya salut sama Vivo yang selalu berusaha kasih inovasi dan something new buat para tech entusias dan para fansnya Karena menurut saya sih Vivo Apex 2019 ini bener-bener full of innovation Kita tunggu bareng-bareng kejutan baru apalagi yang bakal dikasih sama Vivo Terima kasih sudah menonton, Koko Unduriri dan Matunowon